Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pembangunan peternakan berkelanjutan melalui pengembangan usaha dan agribisnis yang berdaya saing, kerakyatan, berkelanjutan serta terintegrasi. Hal ini bertujuan mendukung ketahanan dan penyangga pangan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang dikemas dalam program priorit sistem integrasi itik lahan rawa dan lahan kering, Siti Hawa Lari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, Disbunak, Kalsel, Edi Santoso mengatakan, program Siti Hawa Lari berbasis pentahlis. Tidak hanya melalui Disbunak, pihaknya juga bersinergi dan berkolaborasi dengan multi-stackholder. Antara lain seperti Perbankan dan Kementerian Pertanian RI. Dalam hal ini Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPT Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, BPT-UHPT, Pelaihari yang telah menyalurkan bantuan ribuan ternak itik ke beberapa kelompok di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2023, katanya, Kamis, 4 April 2024. Menurutnya, Kalsel memiliki potensi yang tinggi dalam peternakan untuk dikembangkan. Sebab, didukung dengan sumber daya alam luas dan pakan lokal yang melimpah. Tim Penilai Kementerian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAP Penas, RI mengapresiasi inovasi program unggulan Siti Hawa Lari yang digulirkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atau Paman Birin ini. Kepala Disbunak Provinsi Kalsel Suparmi mengatakan, apresiasi tersebut berdasarkan tim penilai utama dan tim penilai independen BAP Penas RI melaksanakan Giat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah, PPD, tahap 2. Suparmi menuturkan penilaian tersebut melalui verifikasi lapangan dan wawancara langsung kepada penerima manfaat inovasi Siti Hawa Lari pada tiga lokasi yang dikembangkan. Ketiga desa itu yakni Tabu Darat Hilir, M Hulu Sungai Tengah, Desa Mamar dan Desa Tambalang, Hulu Sungai Utara, pada Jumat, 22 Maret 2024. Lalu, katanya, pelaksanaan verifikasi lapangan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha terkait inovasi itu didampingi Kepala Disbunak Kalsel Suparmi dan BAP Peda Provinsi Kalsel. Suparmi mengungkapkan, tim penilai BAP Penas PPD 2024 sangat antusias ingin melihat secara langsung program Siti Hawa Lari berjalan dan mengetahui secara spesifik untuk menjadi bahan penilaian inovasi itu. Selain itu, tim penilai juga menggali dampak dan peran penting Siti Hawa Lari hingga bisa menjadi program umbulan Kalsel untuk proses pembangunan daerah 2024, terutama pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!